Pemirsa informasi selanjutnya, Komisi Kepolisian Nasional akan melakukan evaluasi terhadap perkat dan perpol terkait dengan manajemen penyidikan yang dilakukan oleh PORLI. Hal tersebut tidak lepas dari putusan dikabulkannya gugatan praperadilan Pegi Setiawan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung. Pasca putusan dikabulkannya gugatan praperadilan Pegi Setiawan oleh Pengadilan Negeri Bandung Senin siang kemarin, Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas akan melakukan evaluasi terhadap PORI. Hal tersebut dikatakan Ketua Harian Kompolnas, Benny Joshua Mamoto, saat menggelar press release di Mapolda Jabar Senin sore. Evaluasi akan dilakukan terhadap perkap dan perpol terkait manajemen penyidikan yang selama ini dilakukan PORI. Kasus Pegi Setiawan menjadi salah satu pertimbangan yang dimiliki Komplolnas selama mengikuti jalannya kasus Pegi Setiawan ini. Jangan-jangan media, Komplolnas selaku pengawas eksternal PORI, sejak awal kasus ini dilakukan penyidikan, kami mengawal terus, beberapa kali kami turun, kami mendapatkan gelar perkara, kemudian juga kami mengikuti persidangan hari ini, diantaranya yang kami cermati adalah pertimbangan hakim. Seperti diketahui, pengadilan negeri Bandung mengabulkan gugatan praperadilan yang diajukan Pegi Setiawan. Dengan demikian, status tersangka Pegi Setiawan dinyatakan tidak sah, dan Pegi Setiawan bebas dari jeratan hukum kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon.